Season 228, Satu Dengan Surga Tepat ketika mereka akan mencapai dojo, Penatua Zong tiba-tiba berhenti dan perlahan turun dari udara, memberi isyarat agar Suzy Mo dan dua lainnya turun juga. Mereka yang datang ke dojo tidak bisa berdiri di udara. Setiap orang harus berdiri di tanah untuk menunjukkan rasa hormat kepada para abadi yang memberikan. Tetua Zong menjelaskan. Mereka berempat tidak banyak bergerak, tetapi Heaven Immortal Level 9 di depan dojo sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik perlahan. Ketika dia melihat Suzy Mo dan yang lainnya, kilatan dingin melintas di matanya. Pada saat yang sama, Suzy Mo sedikit mengernyit. Dia merasakan gelombang permusuhan dari kerumunan di depan dojo, tetapi menghilang dalam sekejap mata. Suzy Mo sudah mendarat di tanah. Ada lautan orang di depannya dan dia tidak bisa melihat sumber permusuhan sama sekali. Di depan dojo. King Yun, ada apa? Yan Bingying, peri nomor satu dari sekte dalam, memperhatikan ekspresi aneh pria di sampingnya dan bertanya dengan lembut karena penasaran. Pria di samping Yan Bingying adalah peri nomor satu dari sekte dalam, Fang King Yun. Aku melihat seseorang yang aku kenal. Fang King Yun berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Siapa ini? Tang Peng bertanya. Suzy Mo. Kata Fang King Yun. Itu dia. Ekspresi Tang Peng menjadi dingin dan jejak kebencian dan niat membunuh melintas di matanya. Sebelum pertemuan 10.000 tahun, mereka bertiga ingin memberi pelajaran pada Yang Ruoxu untuk menyenangkan Moonlight Sword Immortal. Itu semua karena Suzy Mo ini. Selain itu, Suzy Mo dan Yang Ruoxu keduanya berasal dari alam bawah dan Yang Ruoxu merawatnya dengan baik. Saat itu, Fang King Yun dan dua lainnya juga menderita kerugian. Mereka tidak hanya gagal memberi pelajaran pada Yang Ruoxu, mereka bahkan membiarkan Pang Yu mati sia-sia. King Yun, ku dengar Suzy Mo ini juga mengetahui mistisisme yang dapat mengurangi umur seseorang. Apakah menurutmu pertempuran itu saat itu? Yan Bingying memiliki ekspresi bingung dan ragu-ragu. Fang King Yun berkata, Para pembudidaya suku Pang juga mengirimi saya pesan untuk menanyakan hal ini. Mereka memiliki kesimpulan yang sama. Saat itu, dia hanya seorang dewa bumi tingkat 8. Bisakah dia membunuh Pang Yu, dewa surgawi tingkat 9? Tang Peng mengerutkan kening, masih tidak percaya. Fang King Yun berkata, Tidak peduli apa, insiden itu terjadi karena Suzy Mo ini, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Yang Ruoxu, jadi kita masih harus memberinya pelajaran. Kakak Fang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Niat membunuh muncul di mata Tang Peng. Dia diam-diam membuat gerakan pemenggalan dan berkata dengan kesadaran jiwanya, Apakah kamu ingin aku menemukan kesempatan? Saudara muda Tang, Jangan gegabuh. Yan Bing Ying mengerutkan kening dan berkata, Saya mendengar bahwa Suzy Mo menjadi pusat perhatian di pertemuan milenium dan membawa kemuliaan bagi akademi. Itu benar, beri dia pelajaran. Fang King Yun tersenyum tipis dan berkata, Kita hanya perlu memberi tahu dia satu hal. Siapa yang bertanggung jawab di sekte dalam? Jika dia masuk akal dan berdiri di pihak kita, kita bisa memberinya kesempatan. Lagipula, dia peringkat pertama di daftar bumi. Dia bisa dianggap sebagai bakat. Sayang sekali jika melumpuhkannya. King Yun, apakah kamu punya ide? Yan Bing Ying berkata dengan telepati, Status Suzy Mo saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya seorang murid sekte luar. Sekarang dia telah memasuki sekte dalam, Meskipun kultifasinya jauh dari kita, dia masih peringkat pertama. Di daftar bumi. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Fang King Yun tersenyum tipis dan menatap sosok tinggi dan perkasa yang sedang mengajar di sajadah tidak jauh. Kakak senior Yu Chan. Mata Yan Bing Ying berbinar dan berkata, Itu benar, kakak senior Yu Chan adalah murid warisan. Dengan statusnya, bahkan jika Suzy Mo berada di peringkat pertama dalam daftar bumi, Dia bukan apa-apa di depan kakak senior Yu Chan. Tapi bagaimana kita membuat kakak senior Yu Chan memberi pelajaran pada Suzy Mo? Tang Peng bertanya. Fang King Yun berkata, Kakak senior Yu Chan mengikuti kakak senior Yue Hua di tempat warisan, Dan kakak senior Yue Hua tidak menyukai yang Ruok Su. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kampus. Aku hanya perlu... Aku hanya perlu memberitahu kakak senior Yu Chan tentang hubungan antara Suzy Mo dan Yang Ruok Su, Serta apa yang terjadi di sekte luar saat itu. Dia secara alami akan maju untuk memberi pelajaran pada Suzy Mo. Ada lima macam Ki yang memelihara jiwa. Semangat itu panjang, hati adalah pengorbanan, dan energinya besar. Tempat di mana jiwa dipupuk adalah milik Dao. Sembilan kemiskinan dan dua belas pengabayan adalah pintu menuju Ki dan hati. Hidup diberikan kepada surga, tiga elemen kembali menjadi satu, kembali ke alam, membuang yang salah dan mempertahankan yang benar. Ini adalah yang benar, yang abadi adalah satu dengan surga. Meskipun Suzy Mo dan yang lainnya berdiri di luar kerumunan, mereka masih bisa mendengar suara imortal Yu Chan dari sajadah di depan Dojo. Itu lembut dan kata-katanya mengartikulasikan. Setiap kata yang dikatakan tru imortal Jade Chan dipenuhi dengan kedalaman, meninggalkan satu untuk merenungkannya tanpa henti. Mata Suzy Mo mengamati sekeliling. Dia masih memikirkan permusuhan singkat barusan dan sedikit terganggu. Penatuazong, tingkat kultivasi para murid perguruan tinggi di sini tidak rendah. Suzy Mo dengan kasar melihat sekeliling. Sebagian besar dewa surga di sekitar Dojo berada di atas peringkat lima dewa surga. Hampir tidak ada yang peringkat satu dewa surga seperti Suzy Mo, Putri Pelangi Merah, dan Liu Ping. Tentu saja. Elder Zhong tersenyum dan berkata, ketika murid tru imortal memberikan Dao, mereka biasanya akan memberikan Dao antara Heaven Immortals dan tru imortals, bagaimana menerobos dan wawasan apa yang dimiliki seseorang selama terobosan. Oleh karena itu, sangat membantu untuk yang tinggi. Tingkat dewa surga. Suzy Mo mengangguk. Pada saat itu, untuk beberapa alasan, suara imortal Yu Chan tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat mengheningkan cipta di atas sajadah, imortal Yu Chan terus memberikan Dao seperti biasa. Jedah singkat ini tidak menimbulkan reaksi apapun. Namun, Suzy Mo menyadari bahwa setelah jedah, tatapan imortal Yu Chan benar-benar melayang ke arah mereka. Ini adalah pertama kalinya Putri Pelangi Merah dan Liu Ping memasuki sekte dalam. Mereka sedikit bersemangat untuk dapat menangkap murid langsung menanamkan Dao. Ini adalah kesempatan langka bagi murid langsung untuk memberikan Dao. Ada lebih dari 100 ribu murid sekte dalam. Mengapa hanya setengah dari mereka di sini? Putri Pelangi Merah bertanya dengan lembut. Pena Tuazong menjelaskan, ada juga beberapa murid sekte dalam yang mungkin bepergian untuk menyelesaikan beberapa misi sekte. Ada juga beberapa murid sekte dalam yang berkultivasi dalam pengasingan. Tentu saja, mereka tidak akan keluar dengan terburu-buru. Tentu saja, Dao yang diberikan oleh setiap murid langsung dan wawasan mereka sendiri berbeda. Pasti akan bermanfaat bagi kita untuk lebih banyak mendengarkan. Tidak buruk, tidak buruk. Liu Ping buru-buru menganggup dan berkata dengan penuh semangat. Baru saja, kata-kata kakak senior Yu Chan benar-benar mendalam. Saya telah merenungkannya berulang kali dan mendapatkan wawasan baru. Berisik. Pada saat itu, raungan keras terdengar di dojo seperti gemuruh guntur. Awalnya, suara gemuruh masih terdengar di langit di atas dojo. Namun, dalam sekejap mata, itu mendarat di samping telinga Suzy Mo dan kawan-kawan dan meledak. Ekspresi Penatua Zong sedikit berubah. Dia adalah peringkat sembilan surga abadi dan bisa menahan dampak suara. Namun, Putri Pelangi Merah dan Liu Ping hanya peringkat satu dewa surga. Tubuh mereka sedikit bergoyang dan telinga mereka berdengung. Bahkan ada bekas darah yang merembes keluar dari sisi telinga mereka. Hanya suaranya saja sudah cukup untuk melukai mereka berdua. Suzy Mo berhasil menahannya dengan peringkat sebelas tubuh sejati Qinglian. Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman dan mengerutkan kening. Bab 2272 Suzy Mo menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Di kejauhan, True Immortal Jade Chan berdiri di atas sajadah tinggi di tengah. Matanya seperti obor saat dia melihat mereka berempat dengan ekspresi bermartabat. Desir, desir. Pada saat yang sama, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di dojo melihat ke arah mereka. Tatapan ini bercampur dengan sedikit kemarahan, sedikit kejutan, sedikit penghinaan, dan sedikit kegembiraan. Dalam sekejap, Suzy Mo dan tiga lainnya berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Perhatian puluhan ribu dewa surga di sekte dalam perguruan Kiankun mendarat pada mereka berempat pada saat yang bersamaan. Tekanan itu bisa dibayangkan. Bahkan Penatua Zong merasa sedikit tidak nyaman. Wajahnya merah dan dia tampak sedikit malu. Putri Pelangi Merah dan Liu Ping baru saja bergabung dengan sekte dalam dan hanya dewa surga tahap pertama. Mereka merasa tercekik. Ekspresi Suzy Mo tidak berubah. Dia telah mengalami situasi yang bahkan lebih parah dan berbahaya dari ini. Tekanan semacam ini secara alami tidak berpengaruh banyak padanya. Kakak senior Yu Chan. Penatua Zong buru-buru membungkuk dan berkata dengan nada meminta maaf. Mereka bertiga adalah Suzy Mo, Putri Pelangi Merah, dan Liu Ping. Mereka telah memberikan kontribusi besar bagi perguruan tinggi dalam pertemuan 10 ribu tahun ini. Mereka bertiga baru saja bergabung dengan sekte dalam dan tidak tahu aturannya. Jika mereka menyinggung Anda, mohon maafkan mereka, kakak senior Yu Chan. Penatua Zong menceritakan latar belakang Suzy Mo dan dua lainnya sebelum meminta maaf dan menebus kesalahan. Dia sangat sopan dan perhatian. Oh, ekspresi True Immortal Yu Chan masih sedingin es. Dia bertanya, Jadi, Anda mengandalkan kontribusi Anda dalam pertemuan 10 ribu tahun. Itu sebabnya Anda bisa begitu kasar. Ini. Penatua Zong terdiam. Bukan itu yang dia maksud. Dia tidak mengharapkan True Immortal Yu Chan untuk bersikeras. Saya mengajar di sini dan saya menyambut semua saudara junior saya untuk datang dan mendengarkan ajaran saya. Namun, beberapa dari Anda terlalu kurang ajar dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Nada True Immortal Yu Chan menjadi lebih dingin. Kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan setelah memberikan kontribusi di majelis 10 ribu tahun. Ini adalah sekte dalam, bukan sekte luar. Seorang immortal surgawi tingkat ke-6 mencibir. Jadi itu peringkat teratas dari peringkat bumi. Tidak heran kamu begitu sombong dan memandang rendah semua orang. Suara lain datang dari kerumunan. Suzimo merasa suara itu familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya karena kebisingan di antara kerumunan. Apa hebatnya menjadi yang pertama di daftar bumi? Jika Anda memasuki sekte dalam, Anda hanya akan menjadi surga abadi tahap pertama, dan Anda akan menjadi saudara junior semua orang. Itu benar. Bahkan petinggi dewan bumi harus tunduk pada kami dan memanggil kami sebagai kakak senior. Kerumunan Meraung Dengan status True Immortal Yu Chan di Akademi Qiankun, banyak murid sekte dalam secara alami memilih untuk berdiri di sisinya. Bahkan jika ada beberapa dewa surgawi yang merasa bahwa masalah ini tampaknya membuat gunung dari sarang tikus tanah, mereka memilih untuk tetap diam. Di bawah pimpinan Fang Qingyun dan yang lainnya, banyak pembudidaya mulai mengkritik Suzimo dan yang lainnya dengan keras. Sangat menyesal. Wajah Liu Ping benar-benar merah, dan darah masih mengalir dari telinganya. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah saat dia terus membungkuk dan meminta maaf, dahinya berkeringat. Wajah Putri Chi Hong juga dipenuhi rasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan tidak menginginkan apapun selain menemukan lubang untuk bersembunyi. Penatua Zong masih baik-baik saja. Bagaimanapun, dia telah berkultifasi di sekte dalam selama bertahun-tahun dan banyak murid sekte dalam yang akrab dengannya, jadi dia tidak menyerang terlalu banyak. Namun, Suzimo dan dua lainnya baru saja bergabung dengan sekte dalam dan mereka hampir dikritik oleh semua orang. Suzimo sedikit mengernyit dan merasa sedikit frustrasi. Dia merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Mereka berempat memang berbicara di bawah. Namun, suara mereka tidak keras dan tidak bisa dianggap keras atau gencar. Dojo itu sangat luas dan bisa menampung puluhan ribu orang. Mereka duduk di belakang Dojo dan kecuali seseorang mendengarkan dengan seksama, seseorang tidak akan dapat memperhatikan mereka berempat. Selanjutnya, mereka berempat bukan satu-satunya yang berbicara di Dojo. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut dan bertukar wawasan mereka juga. Jika kakak senior Yuchan tiba-tiba menjadi marah karena percakapan mereka, reaksinya akan terlalu berlebihan. Namun, Su Zimo baru saja bergabung dengan Sekte Dalam dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Karena itu, dia juga tidak tahu aturan Dojo. Tidak mungkin dia akan menonjol dan berbenturan dengan Imortal Sempurna dan murid warisan perguruan tinggi hanya karena instingnya. Keabadian Sempurna Yuchan berkata perlahan, Dojo tidak menerima orang-orang sepertimu yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada para senior perguruan tinggi dan para pemberi hanya karena beberapa jasa. Setelah berhenti sejenak, Imortal Sempurna Yuchan berteriak dengan dingin, Enyahlah. Mendengar itu, Su Zimo tiba-tiba merasa marah. Ekspresinya menjadi dingin dan auranya berubah drastis. Penatua Zong terkejut ketika dia merasakan perubahan di tubuh Su Zimo. Dia meraih lengan Su Zimo dengan tergesa-gesa dan berdiri di depannya dalam sekejap. Zimo, jangan gegabuh. Penatua Zong buru-buru mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Kembali di Istana Matahari Berkobar, dia telah menyaksikan metode dan temperamen Su Zimo. Su Zimo sangat tegas dalam membunuh dan bisa membunuh siapapun yang dia inginkan dalam keadaan marah. Tapi sekarang, dia menghadapi Perfected Immortal Yuchan, seorang murid warisan dari perguruan tinggi, dia tidak bisa melawannya. Lupakan. Penatua Zong mengirim transmisi suara, lagi pula, kami salah dalam masalah ini. Ayo pergi. Meskipun percakapan di Dojo bukan masalah besar, itu akan tetap menjadi sumber gosip. Jika dia membentuk perseteruan dengan murid warisan karena ini, Su Zimo akan mengalami kesulitan di sekte dalam di masa depan. Faktanya, Penatua Zong tahu bahwa bahkan jika mereka pergi sekarang, Su Zimo dan dua lainnya tidak akan memiliki waktu yang mudah di sekte dalam di masa depan. Mereka bertiga baru saja bergabung dengan sekte dalam dan mereka ditegur oleh seorang murid warisan di depan puluhan ribu murid sekte dalam. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar dipermalukan. Tidak peduli siapa yang datang untuk memberikan dao di masa depan, mereka bertiga akan menarik tatapan aneh dan ejekan saat mereka melangkah ke Dojo. Mengatakan. Penatua Zong menghela nafas secara internal. Dia sedikit bingung karena dia tidak tahu mengapa kakak senior Yu Chan tiba-tiba menjadi marah dan menargetkan Su Zimo dan dua lainnya. Immortal yang sempurna Yu Chan tidak mengenal Su Zimo dan dua lainnya, jadi itu tidak masuk akal. Ayo pergi. Ini semua salahku. Liu Ping menarik ujung baju Su Zimo. Dia merasa bersalah dan malu ketika dia berbicara menyalahkan diri sendiri. Keluar dari Dojo. Jangan ganggu kami. Dojo tidak menyambutmu. Teriakan terdengar dari sekitarnya lagi. Putri Cihong mengerutkan bibirnya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu di Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Tapi ini adalah Akademi Kiankun. Dia adalah seorang putri di Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, tapi dia hanyalah murid sekte dalam biasa di Akademi Kiankun. Tidak peduli keluhan macam apa yang harus dia tanggung, dia harus menanggungnya. Su Zimo tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menutup matanya dan perlahan menenangkan emosinya. Tinjunya yang terkepal juga berangsur-angsur rileks. Kamu memang katak di sumur dari alam bawah. Kamu tidak tahu sopan santun. Immortal sempurna Yu Chan mencibir. Kenapa? Kenapa kamu masih di sini? Apakah kamu tidak bahagia? Di bawah bujukan Penatua Zong dan yang lainnya, Su Zimo awalnya berencana untuk pergi. Tetapi ketika dia mendengar itu, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dalam keadaan normal, sebagai murid warisan, Immortal sempurna Yu Chan tidak akan mengenalnya. Tapi dari reaksi Perfected Immortal Yu Chan, jelas bahwa dia tahu identitasnya. Pada saat yang sama, Su Zimo akhirnya ingat siapa beberapa suara ejekan pertama di kerumunan baru sekarang. Itu Tang Peng. Alasan untuk masalah ini secara bertahap menjadi jelas. Jika mereka yang melakukan kesalahan lebih dulu, bisa dimengerti jika mereka diusir dari dojo. Tetapi jika seseorang dengan sengaja menargetkan mereka, Su Zimo tidak akan mentolerirnya. Bab 2273 Su Zimo berbalik perlahan dan melihat ke arah True Immortal Yu Chan dengan sedikit ejekan di matanya. Dia mengangkat suaranya dan bertanya, saya baru saja bergabung dengan Sekte Dalam dan belum pernah bertemu kakak senior Yu Chan sebelumnya. Bagaimana Anda tahu bahwa saya dari dunia bawah? Meskipun Su Zimo tidak berniat untuk pergi, dia tidak cukup gegabu untuk menghadapi True Immortal Yu Chan atau memulai pertarungan dengannya. Dia hanya surga abadi tahap pertama dan dewa sejati yang bisa menghancurkannya dengan satu jari. Kian Kun Chol Le Ge memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika itu adalah murid imortal yang disempurnakan, dia tidak bisa dengan santai menyerang sesama murid. Jika Su Zimo menyerang dengan gegabu dan memberi True Immortal Yu Chan kesempatan untuk melakukan serangan balik, dia akan mencari kematian. True Immortal Yu Chan tahu bahwa kata-katanya baru sekarang telah mengungkap cacat tetapi dia tidak keberatan. Dia hanyalah surga abadi tahap pertama yang baru saja bergabung dengan sekte dalam. Bahkan jika dia berada di puncak erthrol, dia tidak peduli. Aku bertanya padamu, apakah kamu tidak yakin? True Immortal Yu Chan tidak menjawab pertanyaan Su Zimo sama sekali. Dia hanya menatap Su Zimo dan bertanya kata demi kata. Setiap kata yang dia katakan menyebabkan kekosongan bergetar dan tekanan melonjak ke arah Su Zimo seperti gelombang yang mengamuk. Semua orang bisa tahu bahwa Yu Chan benar-abadi benar-benar marah dengan bantahan Su Zimo. Pada saat itu, Su Zimo tidak hanya menahan tekanan dari puluhan ribu dewa surga di dojo, tetapi juga kemarahan dewa sejati Yu Chan. Zim, ayo pergi. Penatua Zong berbisik dengan wajah pucat. Meskipun dia adalah sesepuh sekte dalam, dia harus menundukkan kepalanya di depan murid-murid warisan dan tidak berani membantah mereka. Aku tidak yakin. Su Zimo tidak takut. Dia bertemu dengan tatapan True Immortal Yu Chan dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, kakak senior Yu Chan, apakah Anda siap untuk menekan saya? Perkelahian pribadi tidak diizinkan di Kian Kunco Lege. Siapapun yang ingin bertarung harus pergi ke platform Wacana Pedang. Jika True Immortal Yu Chan menggunakan statusnya sebagai legasi disciple untuk menantangnya di SWAT Discourse Arena, orang yang akan malu adalah True Immortal Yu Chan. Ini seperti orang dewasa yang mengambil inisiatif untuk menantang seorang anak berusia tiga tahun dan mengumumkannya dengan bangga di depan semua orang. Ini hanya akan menarik ejekan dari orang lain. Su Zimo yakin bahwa True Immortal Yu Chan tidak bisa kehilangan muka. Seperti yang diharapkan, True Immortal Yu Chan tiba-tiba tertawa. Dia menarik kembali kekuatan mengerikan yang baru saja dia lepaskan dan berkata, tingkat kultivasi saya jauh melampaui Anda. Jika saya menyerang Anda, Anda akan merasa lebih tidak yakin, dan yang lain akan mengatakan bahwa saya menindas yang lemah. Baru saja, aku sedang berbicara tentang Dao Heart. Kekuatan Dao Heart tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang. Karena kamu tidak mau menerimanya, maka ikuti aku untuk naik ke Dao Heart Staircase. Tangga jantung Dao. Su Zimo sedikit mengernyit. Dia baru saja memasuki sekte dalam dan belum pernah mendengar tentang tangga hati Dao. Ketika Penatu Azong melihat ekspresi bingung di wajah Su Zimo, dia menjelaskan dengan lembut, tangga hati Dao adalah tempat kultivasi yang sangat istimewa di akademi yang hanya dapat digunakan untuk membersihkan hati Dao seseorang. Ada total sembilan langkah di tangga hati Dao. Setiap langkah ditinggalkan oleh orang dengan hati Dao terkuat dalam sejarah akademi. Dengan hati Dao yang kuat, langit dan bumi bergetar dan Dao bergema, membentuk keinginan tertinggi. Su Zimo bertanya, kalau begitu, sembilan langkah ini tidak nyata. Betul sekali. Penatu Azong menjawab, meskipun itu tidak nyata, setiap langkah benar-benar ada. Setiap orang yang menaiki tangga hati Dao harus menahan kehendak tertinggi yang ditinggalkan oleh pemilik tangga itu. Jika hati Dao mereka tidak dapat menahannya, mereka akan jatuh dari atas. Hanya dengan menahan dampak dari langkah pertama, seseorang dapat naik ke langkah kedua. Setiap tahun, para pembudidaya menuju ke sana untuk meredam hati Dao mereka dan berusaha untuk naik ke tangga yang lebih tinggi. Su Zimo mengerti. Dengan kata lain, semakin kuat hati Dao seseorang, semakin tinggi kemampuannya untuk menaiki tangga hati Dao. Kekuatan hati Dao seseorang tidak ada hubungannya dengan alam kultivasi seseorang. Itu semua tergantung pada seberapa kuat hati Dao seseorang dan seberapa banyak godaan yang dapat ditahannya. Kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, tujuh emosi dan enam keinginan, masing-masing dari mereka adalah bentuk penempaan hati Dao seseorang. Tidak peduli seberapa tinggi alam kultivasi seseorang, akan sulit untuk membebaskan diri. Suzimo bertanya lagi, berapa banyak orang di Akademi Kiankun yang bisa naik ke langkah ke sembilan? Berapa banyak? Penatua Zong terkejut. Hahaha. Mereka yang naik dari dunia bawah benar-benar tidak tahu apa-apa. Mereka hanya katak di dasar sumur. Orang-orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Ketika banyak dewa surga mendengar pertanyaan Suzimo, mereka tertawa terbahak-bahak. Di kerumunan, Yan Bingying tidak bisa menahan tawa. Kakak King Yun, Suzimo ini pasti akan kalah. Kalah saja tidak cukup. Fang King Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Jika kita dapat membuat hati daunnya runtuh dan mencegahnya berkultivasi di masa depan, kita akan dapat menghibur roh junior brother Pang Yu di surga. Bagaimana kita harus melakukannya? Tang Peng bertanya. Fang King Yun tersenyum tipis. Itu akan tergantung pada metode kakak senior Yu Chan. Penatua Zong menarik lengan bajunya dan menyeka keringatnya. Setiap langkah dari Stairway of Dao Heart bukanlah langkah batu biasa. Tidak semudah itu. Sejauh yang saya tahu, selain patriark, tidak ada seorang pun di akademi yang bisa naik ke langkah ke-9. Sudah tidak buruk untuk bisa naik ke langkah ke-2, apalagi langkah ke-9. Sebagian besar murid akademi, termasuk murid warisan, merasa sulit untuk melampaui langkah ke-3. Ketika dia mendengar itu, Suzimo mengerti mengapa dewa surga di sekitarnya akan tertawa seperti itu. Saran true immortal Yu Chan agak adil. Namun, karena dia berani membuat saran seperti itu, dia pasti sangat percaya diri. Adapun Suzimo, dia belum pernah naik Stairway of Dao Heart dan tidak memiliki pengalaman, jadi dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan true immortal Yu Chan dalam aspek ini. Suzimo, apakah kamu takut? Wajah true immortal Yu Chan mengungkapkan sedikit ejekan. Jika kamu tidak berani, maka minta maaf padaku dengan hormat di sini dan enyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Potong omong kosong dan memimpin jalan. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh. Penatu Azong ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia menghela nafas dan merenung sejenak sebelum mengirim transmisi suara. Suzimo, tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa jika kamu setuju, tapi jangan memaksakan diri di Stairway of Dao Heart. Jika kamu tidak bisa bertahan, segera mundur dan kamu tidak akan terluka. Suzimo, kamu terlalu tajam. Penatu Azong menghela nafas. Jika kamu ingin bertahan hidup di alam atas, kamu harus bertahan kadang-kadang. Sama seperti sebelumnya, kami dimarahi dan dihina, tapi itu bukan apa-apa karena kami tidak menderita kerugian apapun. Kita bisa pergi begitu saja. Mengapa kita harus berani? Kamu benar, Penatu Azong. Suzimo tidak membantah dan hanya tersenyum. Kami hanya mengejar Tao yang berbeda. Ada banyak pembudidaya yang mengejar Tao yang berbeda. Mungkin Tao beberapa orang harus bertahan dan menahan diri, untuk berhati-hati dan berhati-hati. Jika diminta untuk enyah, mereka akan enyah. Jika diminta untuk berlutut, mereka akan berlutut. Tao yang dikejar orang-orang itu tidak salah dan mungkin tidak ada perbedaan dalam Tao mereka. Namun, itu bukanlah daunnya Suzimo atau daunnya Araki Takeshi. Dari saat Suzimo melangkah ke jalur kultifasi, dia ingin bertarung melawan surga dan menyelesaikan dendamnya. Lebih baik menjalani kehidupan yang penuh semangat daripada menyeret keberadaan tercelah. Jika dia ingin menyeret keberadaan yang tercelah, apa gunanya mencari umur panjang? Jika dia tidak memiliki hati dan ketekunan Tao seperti itu, dia tidak akan sampai sejauh ini. Tanpa hati Tao seperti itu, dia tidak akan berani menerima tantangan dan menaiki stairway of Tao Heart dengan True Immortal Yuchan. Bab 2274 Bibir True Immortal Yuchan melengkung menjadi senyum tipis saat dia berjalan menuju tangga hati Tao. Berurusan dengan surga abadi tingkat 1 yang baru saja bergabung dengan sekte dalam adalah hal yang mudah baginya. Meskipun dia adalah murid warisan, dia berada di peringkat terbawah di antara ratusan murid di tanah warisan. Namun, Moonlight Sword Immortal berbeda. Di tanah warisan, Moonlight Sword Immortal adalah salah satu dari tiga teratas. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Moonlight Sword Immortal dan menerima beberapa petunjuk, itu akan menjadi kesempatan besar. Di Akademi Kiankun, baik itu sekte dalam, sekte luar, atau tanah warisan, secara alami akan ada kelompok dengan berbagai ukuran dan faksi. Jika seseorang sendirian tanpa dukungan, akan sulit untuk membangun pijakan di Akademi. Sebenarnya, Akademi Kiankun menutup mata terhadap perkelahian antara murid-murid faksi dan bahkan diam-diam menyetujuinya. Selama itu tidak melanggar aturan sekte, perdebatan lebih bermanfaat daripada berbahaya. Jalur kultivasi penuh dengan bahaya dan pertumpahan darah. Di Akademi, tanpa pengalaman bertarung dan membunuh, seseorang tidak akan bisa beradaptasi dengan dunia kejam di luar. Awalnya, True Immortal Yuchan hanya ingin mengusir Suzimo dan mempermalukannya. Namun, bantahan Suzimo kemudian membuatnya marah. Surga abadi tingkat satu yang baru saja bergabung dengan sekte dalam dan naik dari alam bawah berani membantahnya. Jadi bagaimana jika dia nomor satu di peringkat bumi? True Immortal Yuchan sudah punya rencana dan berniat menggunakan tangga hati dao untuk memberi Suzimo pelajaran yang tak terlupakan. Tangga jantung dao itu sendiri tidak berbahaya. Namun, jika seorang kultivator yang menaiki tangga hati dao tidak dapat menahan dampak dari banyak ahli di atas dan bersikeras untuk tidak mundur, hasilnya adalah runtuhnya hati dao mereka dan mereka akan menderita penyimpangan ki. Dalam kasus yang tidak terlalu parah, akan sulit untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dalam kasus yang lebih parah, kultivasi mereka bahkan mungkin runtuh. Puluhan ribu ahli surga abadi menuju tangga hati dao dengan cara yang perkasa, membentuk pemandangan yang sangat agung di sekte dalam. Apa yang sedang terjadi? Murid sekte dalam lainnya tidak mengerti dan maju untuk bertanya. Salah satu dari mereka tertawa. Seorang surga abadi tingkat satu yang baru saja bergabung dengan sekte dalam menyebabkan masalah di dojo dan memprovokasi kakak senior Yu Chan. Dia bahkan ingin bersaing dengan kakak senior Yu Chan di tangga hati dao. Siapa kamu? Apakah kamu gila? Mereka yang dari alam bawah tidak mengerti etiket. Tidak heran. Desas-desus yang disebarkan oleh para murid sudah menyimpang dari kebenaran. Dengan kata lain, bagi penonton, kebenaran itu sendiri tidak penting. Mereka hanya perlu tahu satu hal. Surga abadi tingkat pertama berani menantang murid sejati. Kerumunan melonjak. Nyonya wilayah Chihong, yang awalnya hidup dan energi, telah menjadi tenang. Dia menatap Su Zimo dengan mata penuh kekhawatiran. Liu Ping mengepalkan tangan kecilnya erat-erat, ekspresinya gugup. Dia melihat tatapan aneh yang datang dari sekitarnya dan mendengarkan tawa mengejek yang datang dari tidak jauh, merasa tidak nyaman. Ekspresi Su Zimo tenang saat dia mengikuti kerumunan. Tidak lama kemudian, sekelompok pembudidaya melewati hutan yang rimbun dan tiba di sebuah lapangan kosong. Areanya cukup luas, tetapi masih sedikit ramai dengan puluhan ribu pembudidaya. Bagaimanapun, tangga hati Dao adalah tempat untuk meredam dan melunakan hati Dao seseorang, dan sangat jarang begitu banyak murid pelataran dalam muncul pada saat yang bersamaan. Di tengah lapangan, ada sebuah altar. Melihat ke bawah, orang dapat melihat bahwa altar itu bertuliskan rune yang sangat dalam dan misterius. Mereka padat dan sepertinya semacam formasi susunan. Di tengah altar, ada tangga batu yang mengjulang dari tanah. Ada total sembilan level. Setiap tingkat tangga batu itu tidak nyata atau palsu. Ada cahaya aneh yang mengalir pada mereka dan mereka memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Berdiri di depan altar, semua orang sepertinya tidak menghadap ke tangga hati Dao. Sebaliknya, mereka menghadapi sembilan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang berdiri di antara surga dan bumi dan menatap mereka. Tekanan tak berbentuk menyelimuti seluruh area. Ketika Penatua Zong melihat bahwa Su Zimo telah mengambil keputusan, dia tahu bahwa dia tidak dapat membujuknya lagi dan mengirim transmisi suara melalui kesadaran rohnya. Su Zimo, tangga hati Dao ini memiliki total sembilan tingkat. Batu pertama langkah dibentuk oleh mantan Raja Abadi Takdir Akademi dan dikenal sebagai langkah panjang umur. Dari sembilan langkah batu, langkah batu pertama relatif mudah karena kebanyakan pembudidaya mencari Dao umur panjang. Ketika seseorang melangkah ke langkah panjang umur, hati Dao mereka serupa dan mudah beresonansi. Langkah batu kedua dikenal sebagai cara freestep dan dibentuk oleh Immortal King Akademi, Su Ising. Apa yang diinginkan Raja Abadi ini adalah bebas dan tidak terkekang, melakukan apa yang dia suka, melakukan apa yang dia inginkan. Dampak dan dampak dari cara freestone step pada Dao Heart seorang kultifator tidak terlalu besar. Jika Anda tidak tahan, Anda bisa mundur saja. Langkah batu ketiga adalah langkah pembantaian. Pada titik ini, jejak ketakutan melintas di mata Penatua Zong dan dia berkata, Su Zimo, tidak peduli apa, kamu tidak boleh melangkah ke langkah ini. Langkah pembantaian memiliki dampak dan dampak paling kuat pada hati Dao seorang kultifator. Jika hati Dao seseorang tidak stabil, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam keinginan untuk membunuh dan kehilangan diri sendiri. Di akademi, baik itu sekte dalam atau murid warisan, sebagian besar pembudidaya tidak dapat melewati langkah pembantaian ini. Adapun langkah selanjutnya, saya tidak pernah berhubungan dengan mereka. Saya mendengar bahwa ada langkah alam dan langkah takut. Itu benar. Penatua Zong sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, langkah batu ke sembilan dibentuk oleh hati Dao Patriar kita. Namun, tidak ada seorang pun di akademi yang bisa melangkah ke sana. Su Zimo, apakah kamu takut? Tiba-tiba, suara mengejek yang menusuk telinga terdengar, menyebabkan banyak pembudidaya tertawa terbahak-bahak. Ketika True Immortal Yu Chan melihat bahwa Su Zimo diam, dia berpikir bahwa Su Zimo takut dan mencoba memprovokasi dia. Su Zimo, jika kamu takut, aku akan bersaing denganmu. Tepat pada saat ini, suara lain terdengar. Su Zimo berbalik dan melihat Fang Qingyun, Yan Bingying dan Tang Peng dikelilingi oleh banyak murid sekte dalam tidak jauh. Orang yang berbicara adalah Tang Peng. Dia khawatir Su Zimo akan mundur pada saat terakhir karena takut reputasinya sebagai murid warisan dan itulah alasan mengapa dia melompat keluar dengan tergesa-gesa. Tang Peng tersenyum. Su Zimo, kita berdua adalah murid sekte dalam. Bukannya aku menggertakmu jika aku menaiki tangga hati dao bersamamu. Anda. Su Zimo melirik Tang Peng dengan curiga sebelum menarik kembali pandangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak layak. Tang Peng tertegun sejenak sebelum dia marah. Kurang ajar. Kurang ajar. Sebelum Tang Peng bisa menjawab, beberapa murid sekte dalam sudah melompat keluar untuk mencaci maki dia. Tatapan Tang Peng tajam seperti elang dan bersinar dengan kilatan dingin. Dia memelototi Su Zimo dengan aura pembunuh dan berkata dengan dingin, baiklah, mari kita lihat berapa level yang bisa kamu naiki di tangga hati dao. Su Zimo tidak bisa diganggu dengan dia dan berjalan menuju tangga hati dao di mana True Immortal Yu Chan sudah berdiri. Zim, awas. Putri Chihong mengingatkan dengan lembut dengan ekspresi khawatir. Liu Ping juga gugup, seolah-olah dia bahkan lebih gelisah daripada ketika dia menaiki tangga hati dao secara pribadi. Tetua Zong mengirim transmisi suara lain, Su Zimo, kamu harus ingat untuk tidak memaksakan diri. Jika Anda merasa ada sesuatu yang salah, segera turun. Dengan punggung menghadap mereka bertiga, Su Zimo melambai dan tiba di altar tak lama, berdiri berdampingan dengan True Immortal Yu Chan. Saat itu, Tang Peng tiba-tiba melangkah maju dan tiba di sebelah kiri Su Zimo, mengapit Su Zimo di tengah dengan True Immortal Yu Chan. Bab 2275 Ketika putri pelangi merah melihat itu, dia sedikit khawatir dan bertanya dengan lembut, Penatua Zong, apakah mereka berdua akan menyerang Zimo ketika mereka menaiki tangga hati dao? Tidak, pembudidaya tidak diizinkan bertarung di tangga hati dao. Penatua Zong menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah berhenti sejenak, ekspresinya sedikit berubah seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Apa yang salah? Putri Red Rainbow bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat perubahan ekspresi Elder Zong. Penatua Zong menjawab, sementara berkelahi tidak diperbolehkan di tangga hati dao, kata-kata tidak dilarang. Jika Tang Peng atau kakak senior Yu Chan memprovokasi Su Zimo dengan kata-kata selama persidangan dao hard, mungkin ada konsekuensi yang tidak terduga. Serangan verbal seringkali lebih menakutkan dan berbahaya. Itulah alasan mengapa ada kekuatan suci dan teknik rahasia seperti serangan verbal. Pertempuran antara pembudidaya top sangat berhati-hati dan sebagian besar waktu, mereka akan menyelidiki satu sama lain dengan kata-kata untuk menemukan kekurangan di pihak lain. Selama persidangan dao hard, jika Su Zimo dipicu oleh kata-kata Tang Peng atau Perfected Immortal Yu Chan dan mengungkapkan cacat dalam pikirannya, ada kemungkinan besar bahwa dao hardnya akan runtuh. Jika Su Zimo telah menaiki tangga hati dao dan memiliki beberapa pengalaman, dia mungkin bisa menghadapinya. Tapi sekarang Su Zimo menaiki tangga dao hard untuk pertama kalinya dan akan menghadapi persidangan dao hard, konsekuensinya tidak dapat diprediksi jika seseorang menyelanya dengan kata-kata. Pada pemikiran itu, Penatua Zong akan mengirim transmisi suara untuk mengingatkan mereka ketika Su Zimo dan dua lainnya tiba-tiba bergerak. Hampir pada saat yang sama, mereka naik ke tingkat pertama tangga hati dao. Serangkaian cahaya misterius muncul dari altar dan membentuk penghalang tertutup di sekitarnya, mengisolasi semua suara dari dunia luar. Aku terlambat selangkah. Penatua Zong menghela nafas dalam hatinya dan hanya bisa berdoa secara rahasia. Saya harap Su Zimo dapat melewati malapetaka ini. Surga ada di pihaknya. Langkah batu pertama dari tangga hati dao. Saat Su Zimo melangkah ke tangga batu, dia tiba-tiba merasakan kemauan yang kuat yang perlahan maju di jalur kultivasi, mengatasi semua rintangan dan kesulitan. Yang abadi membelai kepalaku dan memberiku umur panjang. Dunia manusia bergolak. Dunia fana dipenuhi dengan tipu daya dan intrik. Penuh dengan darah dan pembantaian. Siklus karma dan reinkarnasi. Saya hanya mencari jalan keabadian. Su Zimo tampaknya mengikuti jejak para pendahulunya saat ia melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang tak berujung dan membuat dao hartnya marah. Jalan keabadian juga merupakan jalan yang dikejar sebagian besar pembudidaya. Di jalan kultivasi, hanya dengan berpegang teguh pada hati tao, tidak terganggu oleh hal-hal eksternal dan tidak disihir oleh iblis batinnya, seseorang dapat mencapai pantai lain. Begitu hati dao seseorang terguncang, keyakinan seseorang akan runtuh bersamaan dengan itu. Pada saat itu, iblis batinnya akan lahir, menyebabkan watak seseorang sangat berubah dan kultivasi seseorang mungkin benar-benar bubar dalam waktu singkat. Su Zimo berdiri di anak tangga batu pertama tangga hati dao dan menahan keinginan umur panjang untuk meredam dan membersihkan hati daonya, menjadikannya lebih murni dan lebih kencang. Kekuatan di tangga hati dao tidak ditargetkan pada tubuh fisik atau roh esensi, tetapi dampaknya pada hati dao. Hanya dengan memiliki hati dao yang cukup kuat, seseorang tidak akan terpengaruh oleh kehendak panjang umur. Misalnya, beberapa pembudidaya mengejar pedang dao. Jalan pedang mengharuskan seseorang untuk maju dengan berani, lebih baik mematahkan daripada membungku. Namun, di bawah pengaruh kehendak panjang umur, jika hati dao seseorang tidak cukup kuat, mereka akan bingung atau bahkan meragukan diri mereka sendiri. Mengapa mereka lebih suka patah daripada membungku? Mengapa mereka harus binasa bersama? Hanya dengan hidup akan ada harapan untuk keabadian. Begitu kebingungan seperti itu muncul, hati dao seseorang akan goyah. True Immortal Jade Chan dan Tangpeng telah menaiki tangga dao hard berkali-kali dan paling akrab dengan longevity wheel pada langkah batu pertama. Itu relatif mudah bagi mereka berdua untuk menghadapinya. Su Zimo, apa dao yang kamu cari? Kilatan dingin melintas di mata Tangpeng saat dia tiba-tiba bertanya. Meskipun Su Zimo mendengar suara Tangpeng, dia tenggelam dalam kemarahan hati daonya dan tidak bisa diganggu dengan hal lain. Ketika Tangpeng melihat bahwa Su Zimo tidak menjawab, dia melanjutkan, tidak peduli apa daomu, setidaknya kamu harus belajar menilai situasinya. Dengan begitu, kamu akan dapat bertahan dan mencapai keabadian. Su Zimo tetap tanpa ekspresi dan tidak menjawab. Selama periode waktu itu, Tangpeng memikirkan cara untuk memprovokasi Su Zimo secara verbal, tetapi Su Zimo menutup telinga. Kemudian, karena dia terus-menerus terganggu oleh pembicaraan, hati dao Tangpeng hampir hancur oleh kehendak panjang umur. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mempertahankan hati daonya dan fokus menjaga platform rohnya. True Immortal Jade Chan tidak berbicara. Bahkan jika hati dao seseorang hancur pada langkah batu pertama, kerusakannya tidak akan besar. Jika Su Zimo bisa terus mendaki dan mencapai anak tangga batu ketiga, itu akan menjadi waktu terbaik untuk menyerang. Kakak King Yun, menurutmu berapa lama Su Zimo ini bisa bertahan? Yan Bingying bertanya. Seorang dewa surgawi di sampingnya cemberut dan berkata dengan jijik, sudah merupakan hasil yang bagus untuk bisa bertahan selama setengah jam di tangga jantung dao pertama. Fang King Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Hati dao orang ini teguh. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk melewati langkah batu pertama. Ini hanya masalah apakah dia akan berhenti di langkah batu kedua atau ketiga. Saat itu, sosok True Immortal Jade Chan bergerak dan dia tiba-tiba mengangkat kakinya, melangkah ke langkah batu kedua. Sangat cepat. Seperti yang diharapkan dari seorang murid warisan. Dia berhasil lulus ujian tangga panjang umur dalam waktu sesingkat itu. Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Saat True Immortal Jade Chan melangkah ke langkah batu kedua, dia berbalik dan menatap Su Zimo dengan senyum palsu. Aku akan menunggumu di depan. Meskipun kalimat itu tampak sederhana, kalimat itu penuh dengan provokasi dan bahkan bisa memberikan tekanan besar pada Su Zimo. Namun, Su Zimo tidak tergerak dan ekspresinya acuh-ta'acuh saat dia terus menanggung ujian jantung dao dari tangga panjang umur. Baginya, segala sesuatu tentang tes jantung dao pada langkah batu ini adalah hal baru. Alasan mengapa dia butuh waktu lama bukan karena hati daonya tidak cukup kuat. Sebaliknya, itu karena dia terlalu asing dengan tes jantung dao dan perlu waktu untuk beradaptasi. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, mata Tangpeng bersinar terang saat dia tiba-tiba maju selangkah dan menaiki tangga batu kedua. Hahaha. Saat dia melangkah ke langkah batu kedua, Tangpeng berbalik untuk melihat Su Zimo dan tertawa terbahak-bahak. Kamu terlalu lambat, jika kamu tidak bisa bertahan. Sebelum Tangpeng bisa menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo juga bergerak. Dia langsung menaiki tangga batu kedua dan tidak jauh di belakang Tangpeng. Suara Tangpeng berhenti tiba-tiba. Dia adalah surga abadi tingkat sembilan dan telah berkultivasi di Akademi Kiankun selama bertahun-tahun. Dia telah menaiki tangga hati dao ratusan kali, jika bukan ribuan. Adapun Su Zimo, dia baru saja memasuki sekte dalam dan hanya tingkat satu surga abadi dari alam yang lebih rendah. Namun, dia tidak lebih lemah darinya. memikirkan hal ini, hati Tangpeng dipenuhi dengan kemarahan, kecemburuan, kecurigaan, kemarahan, dan segala macam emosi yang rumit. Apa hak seorang hamba? Kami berdua menaiki tangga batu kedua hampir bersamaan. Bagaimana orang lain memandang saya? Apakah saya lebih rendah dari seorang pelayan dan surga abadi tingkat satu? Segala macam pikiran muncul di benak Tangpeng. Kepalanya hampir meledak dan matanya memerah. Ekspresinya suram dan esensi ki di tubuhnya dalam kekacauan. Tidak baik. Fang Qingyun mengerutkan kening. Hati Dao Tangpeng telah jatuh. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Tangpeng berteriak dan langsung jatuh dari tangga hati Dao ke altar pengorbanan dengan cara yang sangat menyedihkan. Bab 2276. Niat hati Dao Raja Abadi lainnya diringkas pada langkah batu kedua. Hati Dao Tangpeng awalnya hanya pada langkah batu kedua. Sekarang dia menaiki tangga batu kedua, dia tidak menstabilkan pikirannya dan menjaga hati Daonya. Sebaliknya, dia ingin mengejek dan menyerang Su Zimo, mengungkapkan cacat di hati Daonya yang langsung hancur oleh niat kuat dari langkah batu. Ini adalah stairway of carefree dan dampaknya pada hati Dao seorang kultifator tidak kuat. Meski begitu, retakan muncul di hati Tangpeng Dao dan dia harus memasuki pengasingan untuk jangka waktu tertentu untuk pulih setelah kembali. Tangpeng telah mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi Lin Fan tetapi akhirnya jatuh. Dia mungkin terlalu ceroboh. Su Zimo ini cukup mampu. Dia berhasil naik ke level kedua pada upaya pertamanya di Dao Heart Stairway. Murid-murid batin di sekitarnya berbisik satu sama lain. Ekspresi Putri Pelangi Merah dan Liu Ping sedikit rileks ketika mereka melihat bahwa Su Zimo baik-baik saja. Fang Qingyun mengangkat kepalanya sedikit. Dua murid sekte dalam di belakangnya mengerti dan buru-buru membantu Tangpeng turun. Meskipun dia sudah meninggalkan tangga hati Dao, Tangpeng tampaknya belum pulih dari keterkejutannya. Tubuhnya bergetar terus-menerus dan tatapannya kosong, seolah-olah dia tidak mengenali siapapun. Niat hati Dao dari langkah batu kedua memiliki dampak besar padanya. Setelah kehilangan kendali atas hati Dao-nya, meskipun ia jatuh dari tangga hati Dao, pikirannya tidak lepas darinya. Fang Qingyun menutup dua jari dan memadatkan setitik cahaya roh di ujung jarinya sebelum dengan lembut mengetuk gelabela Tangpeng. Ekspresi Tangpeng membeku dan dia pingsan. Fang Qingyun berkata, biarkan dia tidur. Dia akan sadar kembali ketika dia bangun. Di tangga hati Dao, Su Zimo dan True Immortal Jade Chan berdiri berdampingan sekali lagi. Tidak buruk. True Immortal Jade Chan terkekeh dan berkata dengan santai, kamu benar-benar lulus tingkat pertama dari uji coba jantung Dao begitu cepat. Pada langkah batu kedua, True Immortal Jade Chan memiliki ekspresi santai. Sambil menahan cobaan jantung Dao, dia masih bisa mengalihkan perhatiannya untuk berbicara. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, niat carefree dari langkah batu kedua tidak banyak. Langkah batu ketiga adalah cobaan hati Dao yang sebenarnya True Immortal Jade Chan melanjutkan. Su Zimo tetap diam. Sebenarnya, True Immortal Jade Chan ingin Su Zimo membalas. Begitu dia menjawab, tidak peduli apa itu, dia pasti akan terganggu. Namun, Su Zimo tidak menyukainya. Dengan demikian, True Immortal Jade Chan tidak menyelidiki lebih lanjut. Dia tetap diam dan fokus untuk melawan cobaan hati Dao di langkah batu kedua. Baik dan jahat, benar dan salah, hitam dan putih, aku tidak peduli. Saya hanya ingin bebas dan tidak terkekang untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Langit dan bumi, aturan, emosi, dan keinginan, tidak ada yang bisa menahan saya. Di bawah pengaruh hati Dao itu, Su Zimo merasa seolah-olah dia telah kembali ke daratan Tianhuang, kembali ke masa ketika dia baru saja mulai berkultivasi dan sedang berjalan di jalur kultivasi, tidak mencari apapun selain kebebasan. Dengan mengikuti hati Dao yang riang, seseorang dapat hidup dengan lebih rela dan bebas. Dia tidak memiliki beban apapun padanya, dan dia melakukan apa yang dia suka. Su Zimo secara bertahap kehilangan dirinya dalam keadaan ini, tidak dapat melepaskan diri. Namun, ketika dia melihat banyak warga negara yang kehilangan keluarga mereka dan menjadi tunawisma, ketika dia melihat Su Hong meninggal secara pribadi, hatinya dipenuhi dengan gelombang emosi yang kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang menembus kabut dan terlepas dari belenggu, kebebasan, di tubuhnya. Saya ingin mendirikan Dao. Berdiri di tangga batu kedua, Su Zimo tiba-tiba mengatakan sesuatu. Suaranya begitu lembut sehingga hampir tidak ada yang bisa mendengarnya dengan jelas. Tapi empat kata ini meledak di benaknya seperti guntur. Itu adalah kata-kata yang dia katakan secara pribadi di masa lalu. Sejak saat itu, ia memulai jalan yang sangat sulit dengan masa depan yang tidak pasti. Di jalan ini, tidak ada yang bisa membantunya atau memberinya pengalaman, dia hanya bisa maju sendiri. Namun, ketika Su Zimo bangun, Dao of Charefree tidak bisa lagi mempengaruhi atau membingungkan hati Dao-nya. Itu adalah jantung Wu Dao. Dia maju dengan berani dan tanpa rasa takut. Saat itu, imortal sempurna Yu Chan menginjak langkah batu ketiga dan berbalik untuk melihat Su Zimo dengan senyum tipis. Aku akan menunggumu di depan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo juga menginjak langkah batu ketiga. Ada keributan di kerumunan di sekitarnya. Lebih dari setengah dari puluhan ribu murid sekte dalam yang hadir tidak dapat menaiki tangga batu ketiga. Tapi sekarang, Dewa Surgawi tingkat satu yang baru saja bergabung dengan sekte dalam ini telah melampaui sebagian besar dari mereka. Tidak baik. Ekspresi Penatua Zong muram dan khawatir. Langkah batu ketiga adalah langkah pembantaian dan itu yang paling berbahaya. Begitu Anda kehilangan kendali atas hati Dao Anda, ada kemungkinan besar Anda akan menderita penyimpangan Qi dan Dao Anda akan dihancurkan. Ketika Perfected Immortal Yu Chan melihat Su Zimo mengikuti dari belakang dan menaiki tangga batu ketiga, senyum di bibirnya menghilang dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Kali ini, dia tidak mengatakan apapun untuk memprovokasi Su Zimo. Itu karena bahkan dia harus fokus penuh pada langkah batu ketiga. Dia harus menenangkan hatinya dan memadatkan Qi-nya, menjaga platform rohnya untuk bertahan dari dampak pembantaian hati Dao. Meskipun dia bisa menaiki anak tangga batu ketiga, dia tidak pernah bisa melewati anak tangga ini. Membunuh, membunuh, membunuh. Dao pembantaian ada di hati seseorang. Kekhawatiran, pengekangan, rintangan, atau karma, hanya ada satu kata, bunuh. Hanya dengan membunuh saya bisa membunuh segalanya dan membunuh semua makhluk hidup sehingga saya bisa mengukir jalan darah sehingga tidak akan ada lagi rintangan di depan saya. Saat dia menginjak anak tangga batu ketiga, Su Zimo merasakan niat membunuh yang begitu kental sehingga hampir seperti jasmani saat turun. Dao pembantaian tidak peduli benar atau salah, semuanya dilakukan dengan kata, bunuh. Niat membunuh menyelimuti dan menyerang hati seseorang. Jika hati Dao seseorang tidak kuat, kuat dan cukup murni, ada kemungkinan besar mereka akan kehilangan kewarasan mereka dan memasuki penyimpangan Ki setelah dipengaruhi oleh niat membunuh. Su Zimo membelah hati daunnya dan menahan niat membunuh pada langkah batu ketiga terus-menerus. Niat membunuh jauh lebih menakutkan dan berbahaya daripada umur panjang dan niat riang dari sebelumnya dan dampaknya juga jauh lebih kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat hati pembunuh itu, itu tidak bisa mengguncang hati Wu Dao Su Zimo. Dua tubuh sejati terhubung dan tangga hati Dao tidak hanya menguji hati Dao dari tubuh sejati King Lian, tetapi juga menguji hati Dao dari tubuh sejati Wu Dao. Meskipun King Lian adalah orang yang menaiki tangga hati Dao, tubuh sejati Wu Dao yang berada jauh di wilayah iblis juga menahan penempaan dan pembaptisan hati Daonya. Tidak peduli seberapa kuat hati pembunuh itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan keberanian hati Wu Dao. Saya ingin mengubah nasib semua makhluk hidup. Saya ingin semua makhluk hidup di dunia ini dapat berkultivasi dan menjadi abadi. Saya ingin semua orang menjadi seperti naga. Pembantaian Dao dapat menghancurkan segalanya tetapi tidak dapat menghancurkan hati Wu Dao Su Zimo atau Dao Bela diri sejati. Bang! Su Zimo melolong panjang dan tatapannya seperti kilat. Melawan momentum, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melangkah ke langkah batu keempat. Kerumunan terkejut dan menjadi gempar. True Immortal Jade Chan yang berada di langkah batu ketiga masih mencoba yang terbaik untuk menahan dampak dari niat membunuh dan bahkan berjuang. Tindakan Su Zimo menyebabkan hati daunnya goyah dan dia hampir kewalahan oleh niat membunuh. Tidak baik. True Immortal Jade Chan terkejut dan buru-buru fokus, ingin menstabilkan hati daunnya dan bertahan sedikit lebih lama. Saat itu, Su Zimo melirik ke samping dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kakak senior Jade Chan, aku akan menunggumu di depan. Kalimat itu awalnya digunakan oleh True Immortal Jade Chan untuk memprovokasi Su Zimo. Tapi sekarang, sedotan terakhir yang menghancurkan hati daunnya. Anda. True Immortal Jade Chan sangat marah dan niat membunuhnya melonjak. Saat niat membunuh itu muncul, itu tidak terkendali dan meledak seperti binatang buas. Bab 2277 Niat membunuh melonjak ke lautan kesadaran True Immortal Jade Chan menyebabkan roh esensinya berubah menjadi merah darah. Tidak baik. khawatir, True Immortal Jade Chan menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru menenangkan dirinya. Dia menahan nafas dan mencoba membubarkan niat membunuh di dalam hatinya. Namun, niat membunuh pada langkah batu ketiga sangat ganas, itu melonjak saat menemukan celah. Mengingat kekuatan True Immortal Jade Chan, dia tidak bisa bertahan melawan niat membunuh pada langkah batu ketiga untuk memulai. Tapi sekarang, hati daunya terguncang dan dalam sekejap mata, pikirannya dipenuhi oleh niat membunuh. Matanya merah dan ekspresinya sangat mengancam. Membunuh, membunuh, membunuh. True Immortal Jade Chan melambaikan tangannya berulang kali dengan ekspresi melengking. Dia meraung di bagian atas paru-parunya dan benar-benar gila. Semua orang bisa tahu bahwa hati dao True Immortal Jade Chan terkorosi oleh niat membunuh dan dia dalam keadaan kideviasi sehingga dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Ini buruk. Fang King Yun sedikit mengernyit dan bergumam pelan. Puluhan ribu murid sekte dalam juga ngeri. Dalam keadaan normal, ketika seorang kultifator menaiki tangga hati dao, hati dao mereka tidak akan mampu menahan dampak niat membunuh pada langkah batu dan mereka akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Namun, situasi True Immortal Jade Chan kali ini berbeda. Itu karena Suzimo telah melampaui dia dan naik ke langkah batu keempat, menyebabkan hati daonya goyah dan mengungkapkan cacat. Saat itu, dia marah dan niat membunuh melonjak di hatinya. Niat membunuh itu bergema dengan niat membunuh pada langkah batu ketiga dan langsung memenuhi seluruh kesadaran True Immortal Jade Chan. Pada saat dia ingin membebaskan diri, itu sudah terlambat. Ada banyak murid sekte dalam di luar altar pengorbanan tetapi tidak ada dari mereka yang bisa membantunya pada saat itu. Penghalang di luar altar pengorbanan dibentuk oleh Rune yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya bisa mengisolasi suara, itu juga bisa mengisolasi segalanya, bahkan kekuatan dewa surgawi tidak akan bisa menembusnya. Kakak King Yun, apa yang harus kita lakukan? Yan Bingying khawatir ketika dia melihat itu. Seseorang akan datang. Fang King Yun memiliki ekspresi tenang dan tidak cemas. True Immortal Jade Chan adalah murid warisan dan ada banyak ahli di perguruan tinggi. Jika seseorang merasakan keributan di sini, mereka pasti tidak akan duduk diam. Abadi yang sempurna, tidak peduli seberapa kuat atau lemah, adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan di sekte atau faksi manapun. Tepat pada saat itu, sesosok melangkah melewati banyak pembudidaya dan langsung menembus penghalang di luar altar pengorbanan untuk tiba di depan Stairway of Daohar. Dengan gelombang lengan bajunya, itu diperpanjang puluhan kaki dan langsung menyaput Ru Immortal Jade Chan turun dari langkah batu ketiga. Penatua Suan Tetua Zong berseru kaget. Penyerang adalah penatua yang Su Zimo lihat di luar pavilion rahasia tingkat bumi. Orang tua ini cukup misterius di Akademi Kiankun. Dia menjaga berbagai pavilion rahasia sekte tersebut. Kadang-kadang, dia akan berada di pavilion rahasia tingkat bumi, dan kadang-kadang, dia akan berada di pavilion rahasia tingkat surga. Tidak ada yang tahu status kultivasinya, dan tidak ada yang tahu statusnya di Akademi. Semua orang tahu bahwa tidak ada seorang pun di Akademi Kiankun yang berani menyinggung Penatua Suan. Sekarang Penatua Suan mampu melewati penghalang altar dengan begitu mudah, itu membuktikan bahwa kultivasi Penatua Suan telah melampaui kultivasi Imortal Surgawi. Meskipun Tru Immortal Jade Chan diselamatkan oleh Penatua Suan dari langkah batu ketiga, dia belum sadar kembali. Ekspresinya ganas dan matanya merah darah. Wajah dan lehernya tertutup pembuluh darah saat dia berjuang dan meraung. Namun, lengan Elder Suan tampaknya mengandung kekuatan tak terbatas karena melilit tubuh Tru Immortal Jade Chan, membuatnya tidak bisa bergerak. Setelah selusin napas, Tru Immortal Jade Chan berangsur-angsur menjadi tenang. Pembuluh darah di mata dan wajahnya berangsur-angsur memudar, seolah-olah dia telah sadar kembali. Penatua Suan melepas lengan bajunya. Tru Immortal Jade Chan membuka mulutnya sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Of! Namun, dia tidak berhasil mengucapkan sepatah katapun. Sebagai gantinya, dia meludahkan seteguk kabut darah dan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Penatua Suan melirik Tru Immortal Jade Chan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Serangannya sudah sangat cepat, tapi itu masih satu langkah terlambat. Hati Dao Tru Immortal Jade Chan ditembus oleh pembantaian Will dan benar-benar runtuh. Ratusan ribu tahun kultivasi dihancurkan dalam sekejap. Buah daunnya di lautan kesadarannya sudah penuh dengan retakan. Bahkan jika dia bisa sadar kembali, dia tidak akan memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Satu-satunya hal yang dia pertahankan adalah pengalamannya berkultivasi ke alam abadi yang sempurna. Bagaimana kakak senior Jade Chan? Yan Bingying tidak bisa tidak bertanya. Tatapan Fang Qingyun sangat dalam saat dia berkata dengan lemah, dia kemungkinan besar akan cacat mulai sekarang. Kurasa dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di pengadilan rendah. Set. Banyak pembudidaya terdiam dan terkejut. Seorang murid warisan adalah keberadaan yang tidak terjangkau di hati semua orang. Untuk berpikir bahwa dia akan jatuh dari alasnya yang tinggi tepat di depan mata mereka, menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping dan berakhir dalam keadaan yang tragis. Secara naluriah, banyak pembudidaya mengalihkan pandangan mereka ke pembudidaya berjubah hijau yang berdiri di tangga batu keempat sekali lagi. Ejekan, penghinaan dan kesombongan di mata banyak murid sekte dalam telah lenyap. Meskipun budidaya True Immortal Jade Chan dihancurkan karena dia menaiki tangga hati dao, itu terkait erat dengan Suzimo. Pria itu melumpuhkan murid warisan saat dia bergabung dengan sekte dalam. Dia terlalu kejam. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin skala gravitasi. Hati dao macam apa yang dipadatkan anak itu? Sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa melewati anak tangga batu ketiga. Niat membunuh pada langkah batu ketiga adalah sesuatu yang tidak bisa diseberangi oleh sebagian besar murid warisan perguruan tinggi. Tapi sekarang, langkah batu pembunuh ditinggalkan oleh peringkat satu surgawi abadi yang baru saja bergabung dengan sekte dalam dan belum pernah naik tangga hati dao. Zim menang. The Scarlet Rainbow Princess akhirnya mengungkapkan senyum dan tepuk tangan. Setelah menenangkan diri dari keterkejutan di hatinya, Penatua Zong menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya. Untuk berpikir bahwa Su Zim akan mampu melewati langkah batu ketiga pada upaya pertamanya di tangga hati dao. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Aku tahu bahwa kakak senior Su pasti akan menang. Liu Ping juga tertawa. Nak, mengapa kamu memanggilnya kakak senior Su sekarang? The Scarlet Rainbow Princess santai dan bertanya menggoda ketika dia melihat bahwa Su Zim tidak terluka dan bahkan telah mengalahkan True Immortal Jade Chan dan Tang Peng. Liu Ping menjawab dengan wajah datar, Meskipun kita berada di alam kultivasi yang sama, aku jelas bukan tandingan kakak Su dalam hal kekuatan tempur. Wajar bagiku untuk memanggilnya sebagai kakak senior. Selanjutnya, kakak senior Su memberiku hidupku. Tidak terlalu berlebihan untuk memanggilnya dermawanku. Liu Ping cemberut bibirnya. Namun, bagaimanapun juga, kita berasal dari sekte yang sama. Agak canggung untuk memanggilnya sebagai dermawan. Su Zimo ini telah mengalahkan Tang Peng dan kakak senior Yu Chan. Kenapa dia masih berdiri di sana? Mungkinkah dia mencoba melewati anak tangga batu keempat? Betapa ambisius. Serangkaian diskusi pecah dari kerumunan. Putri Pelangi Merah tidak bisa tidak bertanya, Penatua Zong, apa maksud dari langkah batu keempat? Saya mendengar bahwa langkah batu keempat adalah tangga alam. Penatua Zong berkata, saya tidak pernah mengalami seperti apa rasanya. Namun, hanya akan semakin sulit untuk terus menaiki tangga hati Dao. Ku dengar ada tangga pedang Dao yang bahkan lebih berbahaya daripada tangga pembantaian. Bab 2278. Hasil dari pertarungan antara perfected immortal Yu Chan dan Su Zimo telah diputuskan. Namun, puluhan ribu murid sekte dalam yang hadir tidak berniat untuk pergi. Tatapan semua orang mendarat di pembudidaya berjubah hijau di langkah batu keempat, mereka ingin melihat berapa lama lagi murid sekte batin baru ini bisa bertahan. Setelah menyelamatkan perfected immortal Yu Chan, old Suan tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di sisi altar dan menatap Su Zimo dengan tenang. Kecakapannya memang luar biasa, memikirkan bahwa hati Dao-nya akan sekuat ini juga. Suan tua bergumam pelan. Kembali ketika dia melihat Su Zimo di luar kamar rahasia bumi, dia dapat mengatakan bahwa Su Zimo berbakat pada pandangan pertama dan memiliki evaluasi tinggi terhadap Su Zimo. Namun, dia tidak menyangka bahwa Su Zimo akan dapat mencapai langkah batu keempat pada upaya pertamanya di tangga hati Dao dan bahkan bertahan begitu lama. Evaluasi old Suan terhadap Su Zimo meningkat sekali lagi. Setelah bertahun-tahun, akademi akhirnya merekrut bibit yang layak. Old Suan menganggup pada dirinya sendiri dengan sedikit kekaguman di matanya. Pada langkah batu keempat dari tangga hati Dao, Su Zimo tidak bergerak dan menutup matanya, merasakan kehendak alam pada langkah batu keempat. Dao alam, kesatuan manusia dan surga. Semua makhluk hidup di dunia memiliki Tao kelangsungan hidup mereka sendiri. Semua makhluk hidup saling memelihara tanpa menyakiti satu sama lain dan Tao tidak bertentangan satu sama lain. Kultivasi generasi kita harus damai dan mengikuti Tao surgawi. Seperti kata pepatah, manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti surga, surga mengikuti Tao dan Tao mengikuti alam. Berbeda dari niat membunuh yang ganas dan berdarah, kehendak alam seperti gerimis di awal musim semi yang menyelinap bersama angin dan memberi makan segalanya secara diam-diam, mempengaruhi hati Dao Su Zimo tanpa terasa. Saat dia melepaskan diri dari rawa berdarah niat membunuh, dia bermandikan hujan musim semi yang hangat dan lembut, seperti embun setelah kemarau panjang. Dalam gerimis, esensi, semangat dan semangat Su Zimo sangat terhibur, menyebabkan seseorang tenggelam ke dalamnya tak terkendali dan lupa untuk kembali. Ini bahkan lebih sulit untuk ditolak daripada niat membunuh yang dia alami baru saja. Waktu yang dihabiskan Su Zimo di langkah batu keempat lebih lama daripada waktu yang dia habiskan untuk gabungan tiga langkah batu pertama. Untuk sesaat, hati Tao King Lian hampir tenggelam. Namun, nyala api yang mengamuk muncul di hati Dao Wu Dao. Itu adalah api perang. Itu adalah perjuangan yang pantang menyerah, pertempuran melawan surga, nyala api perang yang tak kenal takut. Pada saat ini, tubuh asli Wu Dao dan pikiran King Lian terhubung. Bersama-sama, mereka melawan erosi kehendak alam. Api perang ini membakar gerimis dan menyebarkan angin musim semi. Apa kedamaian dan kelambanan? Apa yang sesuai dengan Dao Surgawi? Jika saya ingin mengikuti Dao Surgawi, saya, Su Zimo, seharusnya tidak memulai jalur kultifasi. Aku pasti sudah lama mati di kota kecil di sudut darat Antian Huang itu. Wu Dao, sulit dan tidak pasti, tetapi saya tidak takut. Wu Dao, jalan panjang di depan, saya ingin maju sendiri. Pada langkah batu keempat, Su Zimo tiba-tiba membuka matanya dan maju selangkah. Sehat. Kaki Su Zimo sudah menginjak anak tangga batu kelima. Surga, dia naik satu langkah lagi. Cepat, beritahu kakak senior Lin bahwa seseorang telah naik ke langkah batu kelima. Betapa kuatnya hati Dao. Bagaimana seorang dewa surgawi tingkat satu yang naik dari dunia yang lebih rendah dapat memadatkan hati Dao yang begitu kuat. Keributan pecah dari kerumunan dan gelombang suara mengguncang langit. Old Swan sedikit menganggup dan kekaguman di matanya semakin dalam. Langkah batu kelima, langkah takut. Butuh kurang dari sepuluh nafas bagi Su Zimo untuk berdiri di tangga batu kelima. Sebelum diskusi orang banyak bisa meredah, Su Zimo mengangkat kakinya sekali lagi dan melangkah ke langkah batu ke enam. Ah, lihat. Serangkaian seruan terdengar ketika banyak pembudidaya melihat sosok berjubah hijau di tangga hati Dao. Mereka tercengang dan terkejut seolah-olah mereka telah melihat hantu. Langkah batu ke enam, tidak mungkin, itu tidak mungkin. Jika saya ingat dengan benar, dia baru saja menginjak anak tangga batu kelima. Bagaimana dia bisa naik anak tangga batu lain begitu cepat? Mata banyak pembudidaya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu tidak mungkin. Akhirnya, seorang kultifator tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan melesat menuju tangga hati Dao sambil bergumam. Pasti ada yang salah dengan tangga hati Dao. Aku akan mencobanya juga. Setelah pembudidaya itu melangkah ke anak tangga batu pertama, dia bahkan tidak berhasil menaiki anak tangga batu kedua sebelum tersandung. Adegan itu menyebabkan para pembudidaya lain yang ingin mencobanya untuk mencoba menghilangkan pikiran mereka. Ekspresi Old Swan tenang. Tangga jantung Dao telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan setiap langkah batu diringkas dari kehendak Dao dari berbagai ahli yang tak tertandingi. Tidak mungkin ada masalah. Namun, bahkan Swan Tua tidak tahu mengapa Su Zemo bisa melewati anak tangga batu kelima dengan kecepatan yang begitu cepat. Langkah batu kelima adalah langkah takut. Kehendak Dao tingkat ini sangat mirip dengan kehendak hati Wu Dao. Jadi sangat mudah untuk mempertahankan hati seseorang terhadap Marsial Dao dan melewati cobaan dari Dao Har pada langkah batu kelima. Kakak King Yun, Su Zemo ini memang sangat kuat. Yan Bingying tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat itu. Meskipun dia berada di peringkat 10 besar sekte dalam, bahkan dia belum menembus langkah batu keempat. Fufu, petik 2. Sedikit kecemburuan melintas di kedalaman mata Fang King Yun sebelum menghilang dengan cepat. Dia terkeke pelan. Jangan khawatir, dia pasti akan berhenti di langkah batu ke-6. Betul sekali. Yan Bingying mengangguk. Langkah batu ke-6 adalah langkah pedang Dao. Dampak dan dampak pada jantung Dao bahkan lebih kuat daripada langkah pembantaian. Terakhir kali, kakak senior King Yun dihentikan pada level ini, kata Qin Wen Tian. Fang King Yun berkata dengan acu tak acu, selama periode waktu ini, hati Dao saya mendekati kesempurnaan. Setelah saya berkultivasi selama 100 tahun, saya pasti akan dapat melewati langkah batu ke-6 dan memasuki tingkat ke-7 saat berikutnya saya mencoba. Pada waktu itu, saat dia mengatakan itu, sosok di tangga hati Dao bergerak lagi. Sama seperti sebelumnya, dia hanya mengangkat kakinya dan melangkah maju. Bang! Langkah batu ke-7. Ekspresi Fang King Yun membeku dan dia tidak bisa melanjutkan. Yan Bingying membuka bibir merahnya. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan, sementara matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Langkah batu ke-7. Di antara semua murid akademik Yan Kun, termasuk murid warisan, sepertinya tidak lebih dari lima orang yang bisa mencapai langkah batu ke-7. Suzimo yang baru saja bergabung dengan sekte dalam ini benar-benar telah mencapai langkah ini. Kali ini, tidak ada banyak suara dari kerumunan. Sebaliknya, lingkungan di sekitar altar berangsur-angsur menjadi tenang dan menjadi begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pindrok. Puluhan ribu pembudidaya berkumpul bersama dan semua orang menahan nafas saat mereka melihat sosok di tangga hati Dao dengan ekspresi terkejut. Banyak pembudidaya lupa bernapas dan berbicara. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak semua orang. Berapa banyak level yang bisa dicapai orang ini? Mungkinkah Suzimo bisa naik ke tingkat ke-8 tangga hati Dao? Puluhan ribu pembudidaya berkumpul bersama dan semua orang menahan nafas saat mereka melihat sosok di tangga hati Dao dengan ekspresi terkejut. Banyak pembudidaya lupa bernapas dan berbicara. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak semua orang. Berapa banyak level yang bisa dicapai orang ini? Mungkinkah Suzimo bisa naik ke tingkat ke-8 tangga hati Dao? Bab 2279 Seorang pembudidaya berjubah hijau berdiri di tangga batu ke-8. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin dan dia memancarkan aura yang tak terlukiskan. Puluhan ribu murid sekte dalam perguruan tinggi melihat sosok itu dengan ekspresi yang bertentangan, beberapa dari mereka belum pulih dari keterkejutan mereka. beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi kekaguman dan rasa hormat. Beberapa dari mereka sedikit menundukkan kepala dengan ekspresi malu. Baru saja, mereka semua merasakan pipi mereka terbakar karena malu ketika mereka mengingat kembali ejekan dan penghinaan yang mereka rasakan baru saja. Meskipun sosok itu hanya berdiri di langkah ke-8 tangga hati Dao, seolah-olah dia telah mencapai puncak Dao abadi, berdiri jauh dari dunia dan memandang rendah semua makhluk hidup. Pada kenyataannya, itu bukan ilusi. Tak satu pun dari puluhan ribu murid sekte dalam yang hadir telah menaiki tangga batu ke-8 dari tangga hati Dao. Bahkan jika sebagian besar murid warisan muncul, mereka harus menundukkan kepala ketika mereka melihat sosok itu di tangga batu ke-8. Kekuatan hati Dao tidak ada hubungannya dengan alam kultivasi seseorang. Namun, di hati banyak pembudidaya, semakin tinggi ranah kultivasi seseorang, semakin kuat Dao hart mereka. Tapi sekarang, penampilan Suzimo telah menghancurkan pemahaman banyak pembudidaya. Seorang imortal surgawi tingkat 1 yang baru saja memasuki sekte dalam dan menaiki tangga hati Dao untuk pertama kalinya. Di mata semua orang, akan sulit bagi siapapun untuk melampaui langkah batu ketiga dari tangga hati Dao selama mereka menduduki salah satu dari titik-titik itu, apalagi maju lebih jauh. Saat ini, semua identitas dikumpulkan pada satu orang. dan orang itu berdiri di tangga batu kedelapan. Bahkan sampai sekarang, semua orang masih merasa bahwa itu sangat tidak nyata. Bagaimana itu mungkin? Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak peduli berapa banyak orang yang menggambarkannya, mereka tidak akan mempercayainya. Suzimo? Oh, Suzimo. Penatuazong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas secara emosional. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyebabkan keributan besar saat dia bergabung dengan sekte dalam. Berdiri di tangga batu kedelapan ketika dia pertama kali menaiki tangga hati dao setelah memasuki sekte dalam, itu setara dengan menginjak-injak semua murid sekte dalam di bawah kakinya. Kejutan Suzimo menaiki tangga batu kedelapan kebanyak pembudidaya bahkan lebih besar daripada melumpuhkan perfected immortal Jadechan. Liu Ping sudah terbiasa dengan metode Suzimo. Menurutnya, wajar saja jika Suzimo bisa naik ke tangga batu ke sembilan. Sementara Nyonya daerah pelangi merah sangat gembira, dia juga sedikit kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah menjadi jenius yang langka. Meskipun dia tidak sebagus Suzimo, dia tidak jauh darinya, dan akan selalu ada kesempatan untuk mengejar ketinggalan di masa depan. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa jarak di antara mereka berdua tampaknya semakin besar. Meskipun tingkat kultivasi mereka sama, sepertinya dia tidak akan pernah bisa mengejar angka itu. Fang Qingyun sangat cerdik. Meskipun immortal sempurna Yu Chan telah lumpuh, dia tidak mengambil hati. Matanya juga tidak menunjukkan banyak emosi. Tetapi pada saat ini, ada sedikit kesuraman di matanya. Dia tiba-tiba merasakan ancaman besar. Awalnya, dia tidak menganggap Suzimo, yang baru saja memasuki sekte dalam dan naik dari alam bawah dengan serius. Menurut pendapat Fang Qingyun, dengan kemampuannya, berurusan dengan Suzimo semudah menghancurkan semut. Selain itu, dengan kesenjangan yang begitu besar di bidang kultivasi mereka, Fang Qingyun tidak pernah menganggap Suzimo sebagai lawan. Namun, ketika Suzimo melangkah ke langkah batu ke-8 dan menarik perhatian semua murid sekte dalam, Fang Qingyun menyadari bahwa lawannya di sekte dalam telah muncul. Meskipun lawan ini masih lemah sekarang, dia pasti akan menjadi lawan yang kuat di masa depan. Dia. Saat itu, suara lembut seorang wanita terdengar dari samping. Fang Qingyun melirik ke samping dan melihat Yan Bingying menatap lekat-lekat sosok di tangga batu ke-8. Matanya sedikit linglung ketika dia bergumam pelan, apa yang dia alami. Bagaimana dia bisa memiliki hati dao yang begitu kuat? Fang Qingyun sangat akrab dengan tatapan Yan Bingying. Itu adalah tatapan yang mengandung jejak keingin tahuan dan kekaguman. Yan Bingying hanya pernah melihatnya sebelumnya. Seketika, ekspresi Fang Qingyun menjadi gelap dan niat membunuh muncul. Awalnya, dia hanya ingin memberi Suzimo pelajaran. Tetapi pada saat ini, niat membunuhnya terpicu. Sebagai perinomor satu dari sekte dalam, Yan Bingying tertarik padanya dan dia tahu itu sejak lama. Namun, dia tidak menjelaskan pendiriannya. Namun, itu tidak berarti bahwa orang lain dapat menyentuh Yan Bingying. Saat itu, di altar, Penatua Suan, yang menjaga kamar rahasia, tiba-tiba berbalik dan menatap Fang Qingyun dalam-dalam dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada emosi dalam tatapan itu. Tetapi dalam sekejap, Fang Qingyun merasa seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Dia berkeringat dingin dan hatinya bergetar. Pada saat itu, tatapan Penatua Suan sepertinya bisa melihat seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua pikiran, rahasia, dan bahkan niat membunuh yang baru saja muncul di hatinya baru saja tidak dapat disembunyikan dari mata Penatua Suan. Fang Qingyun buru-buru menundukkan kepalanya dan menghindari tatapan Penatua Suan. Kesuraman di wajahnya menghilang dan dia menenangkan pikirannya sedikit terengah-engah. Pada saat itu, dia benar-benar merasa seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka. Kakak Qingyun, ada apa? Yan Bingying memperhatikan kelainan Fang Qingyun dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Fang Qingyun berkata dengan samar. Yan Bingying bertanya lagi, Kakak Qingyun, menurutmu berapa lama Susimo ini bisa bertahan di tangga batu ke-8? Aku tidak yakin. Fang Qingyun kesal dan menjawab dengan linglung. Yan Bingying tampaknya tidak memperhatikan perubahan Fang Qingyun dan melanjutkan, Kakak Senior Qingyun, memang salah jika kita meremehkan Junior Brotersu sebelumnya karena latar belakangnya. Fang Qingyun mendengus dingin dan tidak menjawab. Yan Bingying sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Saudara muda Su tidak mungkin bisa mencapai langkah batu ke-9, kan? Mustahil. Ketika dia mendengar itu, Fang Qingyun berbicara secara naluriah dan berkata dengan tegas, langkah batu ke-9 diringkas oleh Patriarch Academy dan dikenal sebagai langkah kebijaksanaan. Bahkan Kakak Senior Yuehua tidak akan mampu menahannya saat dia melangkah ke langkah batu ke-9 dan jatuh dari tangga hati dao. Menurut Su Zimo siapa dia? Bagaimana dia bisa menahan kebijaksanaan tertinggi dari Patriarch? Saat dia mengatakan itu, sosok di tangga batu ke-8 bergerak sekali lagi. Pik. Su Zimo mengangkat kakinya dan melangkah menuju anak tangga batu ke-9. Banyak pembudidaya menahan nafas dan melebarkan mata mereka, menatap lekat-lekat pada sosok di tangga hati dao. Bahkan, mereka bahkan tidak berani berkedip. Mereka takut akan kehilangan adegan paling penting dalam sekejap mata. Dari langkah batu ke-8 ke langkah batu ke-9, sepertinya sangat sulit bagi Su Zimo untuk mengambil langkah itu. Kakinya melayang di atas langkah batu ke-9 dan tidak turun untuk waktu yang lama. Hati dari puluhan ribu murid sekte dalam berada di tenggorokan mereka juga. Mereka semua memiliki ekspresi gugup seolah-olah mereka lah yang ada di dalamnya. Sepuluh napas. Dua puluh napas. Setengah jam berlalu. Sepertinya dia tidak bisa mengambil langkah itu lagi. Saat semua orang akan lengah, kaki Su Zimo mendarat di tangga batu ke-9 dengan bunyi gedebuk dan dia naik ke atas. Bab 2280 Berbeda dengan Moonlight Sword Immortal, Su Zimo tidak jatuh saat dia menaiki tangga batu ke-9. Sebaliknya, dia berdiri kokoh di atasnya dengan punggung lurus dan tidak bergerak. Langkah ke-9 Sejak keberadaan tangga hati Dao, selain dari Patriarch, tidak ada seorang pun di Akademi Kiankun yang bisa naik ke langkah ke-9. Langkah ke-9 dikenal sebagai langkah kebijaksanaan. Patriarch Akademi adalah orang terpelajar yang bisa melihat semua hal dan mengetahui rahasia surga. Dia memiliki kebijaksanaan tanpa batas dan langkah ke-9 diciptakan oleh Patriarch. Dikatakan bahwa setelah Moonlight Sword Immortal gagal naik ke langkah ke-9, dia hanya mengatakan satu kalimat, hati Dao Patriarch tak tersentuh. Kebijaksanaan tertingginya tak terduga. Sejak saat itu, Moonlight Sword Immortal tidak pernah mencoba untuk naik ke langkah ke-9. Adapun murid lain dari Akademi Kiankun, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyentuh langkah ke-9, apalagi berdiri di atasnya seperti Suzimo. Mustahil. Fang King Yun mengepalkan tinjunya secara naluriah dan mengeram di kedalaman tenggorokannya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan buru-buru menenangkan diri, menyembunyikan niat membunuh dan permusuhan di matanya saat dia melihat sekeliling. Untungnya, tidak ada orang di sekitarnya yang memperhatikannya sama sekali. Bahkan Old Swan tidak menatapnya lagi. Tatapan semua orang tertuju pada sosok di tangga batu ke-9. Itu benar-benar menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Puluhan ribu murid batin berkumpul bersama di arena yang luas. Itu adalah kumpulan orang yang padat, tetapi tidak ada satu suara pun yang terdengar. Semua orang menunggu hasil. Bisakah tingkat satu surga abadi ini yang baru saja memasuki sekte dalam dan naik dari alam bawah melewati uji coba jantung dao pada langkah batu ke-9. Tangpeng pingsan dan yucan yang disempurnakan menjadi lumpuh adalah semua hal yang terjadi belum lama ini. Setiap insiden sudah cukup untuk menyebabkan kegemparan di akademi. Namun, sebagian besar pembudidaya sudah melupakannya dan tidak ada yang peduli sama sekali. Semakin banyak pembudidaya berkumpul di sekitar tangga hati dao. Itu bukan hanya murid sekte dalam. Beberapa murid warisan bergegas dari tanah warisan juga dan seluruh akademi kian kun terkejut. Berdebur. Saat itu, fluktuasi aneh datang dari udara. Selanjutnya, seorang lelaki tua berjubah putih muncul dari udara tipis dengan tongkat di tangannya. Meskipun rambutnya putih, dia sehat dan bersemangat, dan matanya cerah saat dia melihat pembudidaya berpakaian hijau di tangga hati dao. Lihat, itu penatua agung. Bahkan Grand Elder telah diperingatkan. Riak kegelisahan muncul di kerumunan. Penatua suan mengangkat kepalanya sedikit dan melirik penatua pertama sebelum menarik pandangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. tiba-tiba, di bagian lain dari kekosongan, sesosok muncul. Begitu sosok ini muncul, aura pembunuh yang tebal memenuhi udara. Di belakangnya, seolah-olah gunung mayat dan lautan darah telah muncul. Orang tua ini tampak jauh lebih muda, tetapi wajahnya pucat, dan matanya seram. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang menjauhkan orang asing. Ketika lelaki tua itu muncul, banyak murid akademi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini penatua kedua. Saya mendengar bahwa penatua kedua bertanggung jawab atas hukuman. Dia adalah orang yang paling kejam dan tidak memihak. Pernah ada seorang murid sejati yang melanggar aturan sekte dan dilumpuhkan olehnya. Kesunyian. Jangan diperhatikan oleh penatua kedua. Keributan yang baru saja muncul di kerumunan menjadi tenang dengan cepat. Astaga. Di sisi lain kekosongan, lubang hitam pekat tiba-tiba dibakar oleh bola api. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari dalam, tampaknya bermandikan api. Di dalam api, senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya melayang dan berputar. Ini penatua kedelapan dari Akademi. Penatua Zong berkata dengan lembut, di Akademi, penatua kedelapan bertanggung jawab atas semua senjata ilahi dan bertanggung jawab untuk menempa harta dharma. Siapapun yang ingin mendapatkan harta dharma tertinggi di sekte harus mendapatkan izin penatua kedelapan. Kakasu menyebabkan keributan besar dengan menaiki tangga hati Dao untuk pertama kalinya. Tiga tetua telah muncul. Liu Ping diam-diam terdiam. Mendaki tangga hati Dao adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penatua Zong meratap, wajar jika para penatua ini muncul untuk menyaksikan ini. Saat mereka bertiga berbicara, lelaki tua lain muncul di udara. Penatua mengenakan jubah hijau. Setelah dia muncul, seluruh tempat dipenuhi dengan aroma obat samar yang menyegarkan pikiran seseorang. Ini adalah penatua ketujuh dari Akademi. Ketika penatua Zong melihat ekspresi bingung di wajah putri pelangi merah dan Liu Ping, dia berkata, penatua ketujuh bertanggung jawab atas semua ramuan dan ramuan di Akademi. Para alkemis abadi di Akademi semuanya berada di bawah manajemen penatua ketujuh. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, lelaki tua lain muncul. Orang tua ini berpenampilan baik hati dan terlihat sangat ramah. Dia memiliki wajah putih tanpa janggut dan memberikan kesan yang baik pada pandangan pertama. Ini adalah penatua keempat. Penatua Zong membungkus sedikit ke arah penatua keempat dan berkata, penatua keempat terutama bertanggung jawab atas urusan eksternal di Akademi, serta beberapa uji coba duel Akademi. Misalnya, memimpin kalian semua untuk berpartisipasi dalam pertemuan 10.000 tahun adalah tanggung jawab penatua keempat. Saya di bawah penatua keempat. Berapa banyak tetua yang ada di Akademi? Putri pelangi merah mau tidak mau bertanya. Ada banyak tetua di Akademi dengan alam kultivasi yang berbeda. Namun, hanya ada 9 tetua dengan status tertinggi. Penatua Zong berkata, 9 penatua memiliki tugas mereka sendiri dan mengendalikan segala sesuatu di Akademi. Di bawah patriark adalah 9 tetua. Sementara penatua Zong berbicara, 2 penatua lainnya muncul. Penatua ke-9 bertanggung jawab atas jimat Akademi. Penatua ke-6 adalah seorang wanita parubaya yang cantik dengan temperamen yang luar biasa. dia memiliki ekspresi dingin dan bertanggung jawab atas semua bangunan di Akademi, termasuk formasi susunan. Dalam sekejap mata, 7 dari 9 tetua telah tiba. Dari kelihatannya, ke-9 tetua mungkin ada di sini. Liu Ping berkata dengan lembut. Benar saja, tidak lama kemudian, 2 tetua lainnya datang bersama. Penatua ke-3 bertanggung jawab atas semua gunung abadi, puncak roh, surga gua, dan tanah yang diberkati di Akademi. Dia bertanggung jawab atas sumber daya budidaya Akademi seperti esens spirit seton dan esens spirit liquid. Dia juga bertugas mengeluarkan misi sekte. Munculnya penatua ke-5 menyebabkan keributan. Tampaknya ada pasukan yang luar biasa di belakangnya dan dia memancarkan aura pembunuh yang mencekik. Penatua ke-2 bertanggung jawab atas hukuman dan aura pembunuhnya seram dan dingin. Namun, aura pembunuh tetua ke-5 memberikan perasaan yang tragis. Kesembilan tetua Akademi Kiankun muncul dan berdiri di udara, mengelilingi tangga Jantung Dao. Tatapan mereka mendarat di Suzimo. Banyak pembudidaya gugup dan bersemangat. Itu adalah kesempatan langka bagi sembilan tetua untuk berkumpul. Sebagian besar murid sekte dalam yang hadir mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sembilan tetua Akademi bahkan setelah berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Sekarang, semua orang benar-benar memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk melihat sekilas sembilan tetua melalui surga abadi tahap pertama yang baru saja memasuki sekte dalam. Tidak biasa sembilan tetua muncul pada saat yang sama. Mungkinkah ada makna yang lebih dalam dibaliknya? Penatua Zong merenung sejenak dan sepertinya memikirkan sesuatu. Jantungnya berdetak kencang dan dia berbisik, mungkinkah? Apa? Liu Ping tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Sembilan tetua mungkin memiliki niat untuk menerimanya sebagai murid. Tetua Zong berkata dengan sungguh-sungguh. Ah! Tuan wilayah pelangi merah dan Liu Ping berseru dengan lembut. Tetua Zong berkata dengan ekspresi tegas, jika dia bisa menjadi murid salah satu tetua, dia akan menjadi murid warisan akademi kita. Su Zimo akan naik ke surga dalam satu lompatan. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!